Pesawat maskapai lokal di Nepal, Saurya Air Lini, jatuh sesaat setelah lepas landas di Katmandu pada Rabu, 24 Juli 2024, dan menewaskan 18 orang penumpang, hanya menyisakan sang pilot yang selamat. Pesawat tersebut lepas landa dari Bandara Internasional Tribu Fan dan tak lama kemudian mengalami kecelakaan di bagian timur bandara. Kapten Manish Ratna Syakya, telah dilarikan ke rumah sakit, namun ia dilaporkan telah berbicara dan bisa memberitahukan ke keluarganya bahwa ia baik-baik saja. Dikutip dari BBC Internasional, pilot bisa selamat setelah kokpitnya terpotong oleh kontener barang beberapa detik sebelum sisa pesawat terbakar. Tim penyelamat menuturkan pihaknya berhasil memecah sendela dan menarik sang pilot keluar ketika api mendekati bagian kokpit pesawat yang tertanam di dalam kontener. Komisari Senior Polisi Nepal, Dambar Biswakarna menyebut sang pilot berada dalam kondisi tak memungkinkan ketika diselamatkan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Menteri Penerbangan Sipil, Badri Pandey menggambarkan bagaimana pesawat tiba-tiba berbelok ke kanan saat lepas landas dari bandara, sebelum jatuh ke sisi timur landasan pacu. Rekaman CCTV menunjukkan pesawat yang terbakar melintasi sebagian bandara sebelum sebagian jatuh ke lembah di ujung lokasi. Ia mengatakan bagian lain dari pesawat itu jatuh kegundukan di dekatnya dan hancur berkeping-keping. Berdasarkan pernyataan tentara Nepal, pilot diselamatkan 5 menit setelah kecelakaan dalam keadaan ketakutan tetapi tak kehilangan kesadaran. Menurut Dr. Maenata Apa, Direktur Medis Rumah Sakit tempat sang pilot dilarikan, ia mengalami cedera di kepala, wajah, dan akan melakukan operasi untuk memperbaiki tulang di punggungnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!